bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back with me dosen english baik kali ini kita akan bincang-bincang santai membahas tentang kiat-kiat atau cara menjadi moderator internasional khususnya dengan baik bagaimana cara memandu sebuah konferensi atau webinar internasional dengan baik sebelum saya mulai silahkan di subscribe dulu channelnya dosen english sebelum saya jelaskan bagaimana menjadi sebuah moderator internasional conference atau webinar mungkin terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pengalaman saya terkait menjadi seorang moderator atau mc dalam skala nasional maupun internasional ini bukan dalam rangka untuk show off atau pamer pengalaman tapi ini untuk memperkuat bahwa saya insya Allah sudah memiliki beberapa pengalaman yang terkait dengan mc maupun moderator dalam skala nasional maupun internasional baik pengalaman saya menjadi seorang mc atau moderator ya coba saya ingat-ingat saya tulis yang pertama saya bacakan yang pertama ini ketika saya dulu masih kuliah ya saya pernah memoderatori saya pernah memoderatori seorang menurut saya tokoh nasional ya pengarah buku fenomenal waktu itu Bapak Agur Rahman Al-Sirazi itu pertama sekali saya memoderatori seorang artis dalam saya tokoh nasional waktu itu fenomenal sekali dari film ayat-ayat cinta beliau diundang ke Semarang untuk membedah bukunya nah ini Alhamdulillah saya ditunjuk sebagai moderatornya untuk memandu bedah buku beliau waktu itu saya mau tunjukkan sertifikat dari beliau asli ada tanda tangannya bedah buku ayat-ayat cinta saya fenomenal sekali waktu itu sedang bumi nah beliau membedah bukunya sendiri langsung saya dapat tanda tangannya asli dari beliau Bapak Agur Rahman Al-Sirazi tapi saya lupa ini saya tolong di mana nah itu makanya saya tidak menonton film ayat-ayat cinta di bioskopannya saya sudah paham sekali langsung dari pemahaman beliau itu yang pertama terus yang kedua saya juga pernah memoderatori dan MC juga ya seorang ustad ya itu Alhamdulillah event organisernya itu teman saya sendiri Mbak Marta itu yang pertama Almarhum Ustadz Jeffrey Bukhari itu ketika beliau pengajian offline di Semarang untuk acara keluarga beliau diundang saya ditunjuk oleh Mbak Marta event organisernya terus lagi Mbak Marta juga eventnya di kakaknya Bapak Aswan Faisal itu kakaknya UJ itu saya juga ditunjuk jadi MC ya dan juga moderator untuk memandu pengajiannya beliau offline untuk acara ya acara untuk keluarga waktu itu nah itu terus saya juga pernah memandu acaranya artis kalau tidak salah Olga Lidia kalau tidak salah waktu itu saya ingin ya Olga Lidia sepertinya saya ingat itu untuk memandu acara talkshow kecantikan kalau tidak salah itu kalau tidak salah itu terus saya juga pernah memoderatori seorang tokoh politikus nasional waktu itu beliau menjabat sebagai DPRRU diundang ke Semarang juga membahas tentang sebuah topik politik begitu ya saya juga ditunjuk jadi moderatornya nah itu terus ada lagi nah itu deh itu dari tokoh-tokoh yang mungkin kita semua kenal ya kalau yang yang tidak dikenal banyak orang ya mungkin saya ada beberapa pengalaman ya itu terus saya masuk di dunia kampus mengajar ya nah itu juga saya juga pernah di Amanai untuk menjadi moderator international conference di kampus itu ada beberapa lah ya saya tidak sebutkan siapa speakernya tapi insya Allah dari berbagai negara bisa dilihat di di youtube bagaimana saya memoderatori sebuah international conference nah itu mungkin ya beberapa pengalaman saya ya terkait dengan menjadi MC ataupun moderator di sebuah webinar atau conference ya berskala nasional maupun internasional baik akan saya mulai bagaimana sebenarnya menjadi seorang moderator karena kali ini saya akan fokus moderator ya moderator internasional terutama karena saya basicnya bahasa inggris saya akan lebih kupas tentang bagaimana memoderatori international conference ya dengan baik oke kita akan langsung mulai yang perlu saya sampaikan adalah bahwa antara MC dan moderator itu berbeda sekali ya jadi memang ada beberapa orang yang memiliki skill MC dan juga moderator itu sangat bagus ya biasanya akan ditunjuk sekaligus langsung begitu menjadi MC dan memoderatori sebuah acara tapi sebenarnya antara MC dan moderator itu sangat berbeda tugasnya ya nah ini kali ini saya akan fokus ke moderator mungkin untuk MC saya akan bahas lain waktu yang pertama menjadi seorang moderator internasional terutama karena basic saya bahasa inggris saya kupas moderator internasional ya jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita harus paham betul event itu untuk siapa gitu ya jadi jangan sampai kita ini menjadi moderator terkesan membosankan ketika kita memandu acara itu terkesan membosankan jadi biasanya saya lakukan sendiri ketika memoderatori acara internasional itu saya akan lihat jadi topiknya apa terus untuk siapa dulu saya pahami dulu supaya saya tidak salah sasaran memandu sebuah acara kegiatan minimal saya akan belajar sedikit tentang topik dan juga audiensnya itu supaya saya bisa berinteraksi dengan mereka ketika memandu moderator itu yang pertama jadi setidaknya ketika memandu acara memulai dengan memahami topik dan juga audiens atau juga speakernya dalam acara atau sesi tersebut sesi webinar atau internasional tersebut dengan begitu kita akan jauh bisa lebih berkomunikasi karena kita sedikit banyak memahami tentang topik tersebut jadi jangan sampai kita tidak tahu ini kita akan biasanya speechless tidak bisa berkata apa-apa salah satu moderator adalah menggugah atau memotivasi menghidupan suasana sesi tersebut itu tugas yang harus kalian atau kita lakukan sebagai moderator internasional yang kedua adalah yang pertama yang kedua adalah membuat sebuah apa ya great opening spectacular opening itu yang sangat-sangat penting yang sangat dinanti-nanti oleh audience ketika memandu sebuah acara internasional itu expect apa namanya expectacular opening itu sangat penting membuka opening international webinar dengan sangat spektakul itu sangat penting itu akan menjadi apa ya key menjadi kunci audience itu akan tertarik kepada acara kita pada sesi kita pada presentasi kita atau tidak kalau kita membukanya dengan gaya monotone ya gaya ya flat ya jadi biasa nah itu si audience pasti dia tidak akan tertarik maka sekali lagi saya biasanya melatih diri ketika sebelum memandu acara itu saya akan membuka sebuah opening yang menurut saya ya harus spektakuler ya jadi membuat sebuah kata-kata kata-kata yang berkaitan dengan topik tersebut kita sampaikan dengan apa namanya nada yang spektakuler nanti saya kasih contoh ya contohnya di youtube saja lihat contoh jadi membuat sebuah opening yang spektakuler ketika memandu sebuah webinar sebagai moderator internasional terutama itu sangat penting itu mungkin yang kedua ya yang ketiga adalah keep in touch with the speaker jadi seorang moderator moderator yang baik itu seolah-olah dia itu sudah saling kenal dengan speakernya meskipun baru kenal saat itu jadi jangan sampai terkesan kita melihat ke sana terus speakernya melihat ke sana jadi tidak ada kayak komunikasi mata itu jangan sampai kalau kita live ada kita dan ada speakernya itu jangan sampai jadi membuat suasana seolah-olah kita sudah kenal meskipun tidak mengenal sebelumnya itu sangat penting ya bagaimana supaya kita terlihat atau terkesan sudah mengenal meskipun kita belum kenal karena kita akan bacakan kurikulum video-nya dengan cara disapa kalau kita live kalau kita live langsung ada speakernya disapa jangan sampai kita tidak menyapa boleh tanya kabar tanya keadaan tanya pekerjaannya boleh dalam bahasa inggris tanya yang sopan sebelum kita mempersilahkan presenter atau speaker itu membawakan presentasinya jadi sekali lagi yang harus dilakukan seorang moderator internasional itu adalah keep in touch with the speaker jadi harus membuat kesan bahwa kita itu sudah mengenal si pembicaranya untuk teknik-tekniknya nanti akan saya sampaikan kata-kata yang sesuai nanti akan mungkin saya akan sampaikan di video ini hanya supaya kita menjadi moderator yang terlihat ekspektakuler yang tidak biasa bagaimana triknya nah itu ya jadi terkesan sudah mengenal nah yang ketiga adalah ya sama ya jadi memperkenalkan memperkenalkan si pembicaranya itu dengan cara yang spektakuler juga ya jadi jangan umurnya sekian dan itu mungkin biasa kalau saya saya akan lihat poin-poin yang si pembicara ini memiliki kelebihan saya akan tonjolkan itu karena ada beberapa pembicara itu yang sangat banyak merincikan pengalamannya tapi unggulannya itu kadang-kadang kita tidak tangkap jadi kalau ada banyak itu unggulan-unggulan dari CV-nya itu kita tampilkan itu biasanya akan menarik perhatian sendiri oleh si audience nah dengan memaparkan CV dari si pembicara hal-hal yang menonjol itu misalkan dia studinya itu dia dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik atau penghargaan apa itu sampaikan di awal begitu ya jadi kadang-kadang CV itu tidak harus dibacakan semuanya nanti habis waktunya jadi kalau menurut saya sendiri pengalaman saya itu supaya menampilkan atau memaparkan CV seorang pembicara itu menjadi elegan dan spektakul itu tampilkan apa namanya pengalaman atau achievement-achievement pencapaian-pencapaian si si pembicara itu yang sangat menonjol nah itu nantinya akan menjadikan si audien ini menjadi tertarik pada sesi yang disampaikan karena dia seorang sangat ekspert buktinya ya itu tadi di CV-nya itu jadi sekali lagi ketika disuruh membacakan CV si pembicara carilah yang yang paling menonjol tidak harus lama ya menurut saya harus dibacakan dari A sampai Z untuk membacakan CV setengah jam sendiri ini terlalu lama menurut saya jangan sampai lebih dari 5 menit lah ya untuk membacakan CV nah itu setelah itu baru mempersilahkan narasumber atau speaker untuk menyampaikan materi ya dengan bahasa yang sopan kalau bahasa Inggris ya the flow is your sir begitu ya diingatkan bahwa presentasinya berlangsung kurang lebih 25 menit atau 30 menit nah ini untuk menjadi alarm bagi pembicara untuk menyampaikan materi begitu ya dan ini uniknya di kadang kalah di tengah jalan itu si speaker itu kadang kalah mengajak interaksi dengan kita betul gak ya kan ada sebagian yang merasakan begitu ya termasuk saya sendiri jadi kadang kalah di tengah-tengah presentasinya ini si si apa namanya si speakernya ini mengajak interaksi dengan kita nah ini jadi sekali lagi seorang moderator yang baik ya itu dia harus fokus ya terhadap acara yang dipandu jangan sampai terkesan ketika si presenternya ini sudah ya sudah tugasnya sudah selesai saya mau main HP sendiri ini gak boleh ya kalau saya saya akan perhatikan setiap detail presentasinya ini adalah moderator yang baik kalau kita diajak tiba-tiba diajak komunikasi kita akan langsung nyawet karena kita paham nah ya saya sudah lakukan seperti itu coba lihat saya mau moderator international conference yang diajak ngomong oleh beberapa speaker itu saya langsung tanggepi nah karena saya mendengarkan pemaparannya itu yang harus dilakukan seorang moderator internasional terutama yang baik itu harus seperti itu ketika diajak berbicara oleh si speakernya di tengah jalan dia menjelaskan harus kita tanggapi gitu ya kita ajak komunikasi nah ini tentunya tidak lama biasanya ingin memaparkan apa memberikan contoh nah ini mengajak salah satu biasanya moderatornya untuk berkomunikasi ini harus dijawab ya makanya seorang moderator yang baik harus mengikuti ya presentasi si si speaker atau si pemisara jangan ditinggal main sendiri nah itu baik selanjutnya nah ketika presentasinya sudah akan habis waktunya diingatkan jangan lupa ya cara mengingatkannya ya sopan pardon me sir atau I am sorry sir you have two minutes to finish your presentation itu atau dengan bahasa yang lain yang sopan jadi intinya untuk mengingatkan bahwa presentasinya memang sudah akan selesai biasanya si speaker juga akan memahami ya oh karena waktu saya habis ya sudah saya akan akhiri nah setelah sesinya selesai jangan lupa menyampaikan apresiasi ini sangat penting ini akan membangun sebuah apa ya rasa ya baik terhadap jadi seorang pembicara setelah menyampaikan materi terus kita kasih minimal minimal applause ya rasa apresiasi itu akan memberikan dampak yang sangat bagus ya jadi sekali lagi seorang moderator ketika sesinya selesai pembicaranya harus diberikan apresiasi ya mengajak audien untuk mengapresiasi dengan cara memberikan tepuk tangan lah atau kita beri kata-kata motivasi yang bagus sangat bagus sekali kalau saya biasanya wonderful presentation so nah kita sampaikan oh presentasinya sangat bagus ada beberapa moderator yang biasanya dia menyimpulkan disimpulkan ini itu ini boleh ya tetapi kalau menurut saya sendiri saya tidak akan menyimpulkan karena kalau saya sudah simpulkan biasanya akan menutup sesi pertanyaan nah maka selama saya memandu acara webinar internasional terutama setelah sesinya selesai sesi speaker saya tidak tidak akan menyimpulkan saya akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ini yang akan lebih penting jadi seorang moderator yang baik harus bisa menjembatani atau memoderatori antara di sesi tanya jawab itu antara si penanya dengan si pembicara dan ketika sudah masuk sesi tanya jawab sesi diskusi tugas moderator adalah memandu menjembatani atau memoderatori antara si penanya dengan speaker nah ini yang harus kita lakukan adalah mempersilahkan dengan sopan si penanya jadi menunjuk siapa yang bertanya dan biasanya kalau saya sendiri saya akan mempersilahkan beberapa penanya sekaligus nah ini untuk mempermudah dan juga untuk mempermudah si pembicara ini memahami pertanyaan dari dari si penanya biasanya saya akan menyampaikan kepada si penanya ini untuk bertanya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami jadi jangan terkesan pertanyaan ini terbertele-tele lama sekali akhirnya satu pertanyaan bisa setengah jam itu terlalu lama nah tugas kita itu membagi waktu itu ya jadi langsung to the point pertanyaannya kita harus sampaikan ya silahkan so what's the question nah jadi ada beberapa orang yang memang dia akan suka menjelaskan dulu sebelum bertanya nah ini tugas kita juga untuk apa menjelaskan ya jadi Bapak Ibu atau Sir so please just focus to the questions nah ini supaya tidak lama-lama supaya dalam sesi itu nah bisa ada interaksi atau diskusi itu minimal 4 sampai 5 pertanyaan jadi jika ada si penanya yang terlalu panjang nah silahkan diingatkan jangan bertanya dengan bahasa yang terlalu panjang nah itu nah kalau sudah pertanyaannya sudah nah baru disampaikan kembali ke ke apa namanya ke speaker kadang-kadang speaker ini tidak tidak catch atau beberapa yang tidak pahamnya ini tugas kita adalah untuk restate untuk menyampaikan ulang pertanyaannya makanya kita harus juga sudah punya catatan tentang beberapa pertanyaan dari si penanya jadi kalau misalkan pembicaranya tidak apa biasanya akan bertanya pada kita eh tadi pertanyaannya apa kita harus bisa mengulangnya makanya kita harus fokus terus ya dari awal sampai akhir nah setelah kita sudah bisa menjembatani kalau sudah dijawab oleh si narasumber atau pembicara sampaikan kembali kepada si penanya apakah sudah terjawab apakah sudah tersiap betul pertanyaannya kalau sudah ya berarti sampaikan terima kasih kalau belum biasanya akan ada klarifikasi lanjutan nah begitu ya jadi dalam satu sesi itu supaya menyala begitu ya supaya diskusinya ini hidup ini memang kita harus apa ya sekreatif mungkin membuat kata-kata yang menarik ya jadi terus memberikan kata-kata yang yang memotivasi menghidupkan suasana itu yang sangat penting jadi jangan terkesan suasana diskusi itu hening tidak menarik begitu ya ketika apa sih pembicara memapakkan sesuatu ini kasih tepuk tangan ini akan membuat audien tergukar untuk kembali lagi fokus pada sesi nah itu yang harus kita lakukan ya supaya suasananya ini tetap kondusif ya tetapi terus atraktif nah supaya presentasi kita ini didengar oleh audiens nah setelah semua pertanyaannya terjawab dari si pembicara nah ketika kita ingin menutup sebuah sesi sampaikan dulu apresiasi terima kasih sudah bisa bergabung dalam acara internasional pangkorn ini ini jangan lupa ada beberapa moderator yang lupa menyampaikan itu ya jadi sampaikan terima kasih apresiasi setinggi-tingginya padahal narasumber sudah mau dan bisa bergabung dalam acara webinar itu dan berikan closing statement ini kadang-kadang kelihatannya sepele tapi penting closing statement ini jadi ini untuk si pembicara ini memberikan kata-kata indahnya kata-kata pamungkasnya untuk menutup acara ini closing statement ini sangat penting jadi di internasional sendiri kadang-kadang kalau si moderatornya lupa memberikan apa namanya closing statement kepada si pembicara itu biasanya pembicara ini akan ngomong sendiri oke sebelum saya akhiri saya akan memberikan closing statement makanya yang bagus adalah seorang moderator harus memberikan sedikit waktu untuk closing statement kepada si pembicara ini biasanya akan memberikan kata-kata motivasi ini yang biasanya ditunggu-tunggu oke ya jangan lupa memberikan atau menyampaikan closing statement kepada pembicaraan setelah itu baru silahkan cabai tangan dan foto bersama dan segala macam setelah itu ditutup dengan kalau menurut saya sendiri saya tidak menyimpulkan jadi biarkan kalau saya sendiri saya jarang menyimpulkan sebenarnya bagus ya jadi disimpulkan hasilnya begini gini silahkan tapi kalau saya sendiri biasanya saya jarang sekali menyimpulkan sebuah acara diskusi jadi intinya dari dari pembicaraan beliau adalah seperti ini itu biasanya saya jarang lakukan kenapa ya karena ya sudah sudah didengarkan bersama-sama kenapa harus kita simpulkan begitu ya ya sudah mereka sudah paham sudah bertanya akhirnya mereka sudah mendapatkan pemahaman silahkan dengan pemahamannya sendiri-sendiri saya akan langsung menutup saja jadi tidak biar tidak lama-lama ya dan ucapan penutupan ini saya sangat singkat tidak perlu berlama-lama karena sudah ada presentasi lama biasanya si penutupan ini audien sudah tidak mau dengar kata-kata tapi ya sudah ya sudah katakan saya that's all the presentation that's the end the presentation thank you for me bukan thank you for me ya thanks for the attention and gak usah menyampaikan I am sorry gak usah ya so katakan saja my name is Savi I am the moderator of this webinar nah baru ditutup dengan salam begitu nah itu tadi adalah rangkaian teknik ya teknik menjadi moderator internasional terutama karena kita bersikap dengan orang di berbagai macam di dunia kita juga harus memahami kultur beliau jadi kadang-kadang seorang apa namanya moderator yang bagus itu tidak harus yang ngomongnya lancar panjang tapi harus memahami tekniknya nah begitu mungkin pengalaman sedikit sharing dari saya ya semoga bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh